Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam potret Jawa Timur Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM Dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur Menelusuri sejarah perkembangan Islam di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo, ada satu tempat yang harus Anda datangi Tepatnya di Masjid Nurul Gina yang ada di Sido Kare Konon, masjid ini sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri Simak cerita dari Diding Inarto, suara Sidoarjo Mendalami perkembangan Islam di Sidoarjo tidak lepas dari perkembangan masjid sebagai pusat siar Salah satunya adalah Masjid Nurul Gina, Jasem, Bulu, Sido Kare Sahabat, Abdul Kholik Ismail, salah satu keturunan pendiri Masjid Nurul Gina mengatakan Masjid ini sudah ada bahkan sebelum Nahdlatul Ulama atau NU berdiri Masjid Nurul Gina merupakan cerita ayat saya Ini lahir sebelum NU dilahirkan, kira-kira tahun 24 atau 25 Karena apa? Disini mendirikan sekolahan, dulu masih zaman penjajahan Belanda Ini namanya sekolahan ini Nahdlatul Watton, jadi NU sebelum berdiri Masjid Nurul Gina diperkirakan berdiri sebelum tahun 1926 Dan Masjid Nurul Gina ini, dulu tidak ada namanya Masjid Nurul Gina Tidak ada namanya, hanya Masjid Yasem gitu saja Lama-lama-lama ditelusuri, 1926, ini direnovasi, dibuatkan serambi Masih ada bekasnya, yaitu saya lihat di, apa itu, sengnya itu, atapnya itu tahun 1926 Ini diperkuat dengan adanya empat pilar di serambi yang masih asli dengan penanda tahunnya Jadi empat pilar ini tanda-tanda berdirinya Masjid ini masih ursinil, masih asli Dan di atas pilar ini, sini-sininya, ini atas serambi ini, ya lagi kangit Ini masih kelihatan dulu itu ada tahun 1926 Sejak awal berdiri, madrasah yang ada di lingkungan masjid ini sudah bersifat formal Banyak kegiatan yang dilakukan, diantaranya, kajian minggu pagi, bakda, sholat subuh Satu lagi peninggalan zaman kerajaan kediri ditemukan di Kabupaten Nganju Sebuah inskripsi ditemukan di dinding Gua Jurang Limas, Desa Johopace Untuk mencapai lokasinya, perjalanan hanya bisa ditempu dengan berjalan kaki sejauh 1,5 km Sebelum tambah penasaran, kita dengarkan cerita Agustin Merdekawadi, Ersal Nganju Jejak sejarah di Kota Angin kembali terkuat Yang terbaru, Dinas Parwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Nganju Menemukan inskripsi yang diperkirakan dari zaman kerajaan kediri Lokasinya berada di dinding Gua Jurang Limas, Desa Johopace Dari jalan pedesaan, Gua yang dikenal warga sebagai tempat bertapanya Raja Air Langga Berjarak sekitar 2,5 km Untuk mencapai kolokasi, perjalanan hanya bisa ditempu dengan jalan kaki sejauh 1,5 km Dan sepeda motor hanya bisa masuk sejauh 1 km Kepala Disparpurabut Fajar Judiono melalui Kasih Sejarah Museum dan Keburbakalan Amin Fuwadi mengatakan Terkait asal inskripsi, menurut Amin, sesuai kajian sejarah Tulisan Edi Batu diperkirakan dibuat pada tahun 1176 atau 1178 Masahi Inskripsi di mulut gua bisa menandakan lambang sekte kepercayaan pada masa lalu atau candra sengkala Lambang tersebut juga pernah ditemukan di nisan yang ada di wilayah kediri dan di desa Sumberwindum Rebek Di dekat gua yang ada inskripsinya, menurut Amin, ada gua kecil di samping gua utama Lokasinya yang jauh dari permukiman membuat tempat tersebut aman dari ulah iseng manusia Agar tetap terjaga keasliannya, Disparpurabut akan memasang peringatan larangan masuk tempat cagar budaya Dan inskripsi tidak bisa dievakuasi dan tempat tersebut bisa menjadi tempat wisata khusus Seperti hanya orang yang suka hiking atau kelompok yang mengkaji sejarah Amin menjelaskan, dinas juga menemukan minhir berjarak sekitar 2 km dari lokasi Dari Agustin Marikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk Teletabis bukan hanya jadi tokoh favorit anak kecil Di Kabupaten Blitar, Teletabis juga jadi favorit remaja, orang tua, bahkan sekeluarga Teletabis adalah nama sebuah bukit-bukit yang bisa jadi salah satu tujuan wisata bersama Sebelum kesana, kita dengar dulu cerita Risma Erina, Persada Blitar Sahabat, siapa yang tidak kenal dengan sosok karakter yang hits pada zaman 2000-an ini? Yap, Teletabis, empat personil yang terdiri dari Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Paul ini selalu menjadi dambaan anak-anak Tapi masih ingatkah dengan bukit-bukit dalam film Teletabis yang sangat indah pastinya? Siapa menyangka, ternyata bukit-teletabis ini juga terdapat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur Berada di Dusun Kampung Anyar, Desa Sumber Asli, Kejamatan Ngelegok Bukit-teletabis ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Blitar Perjalanan ke tempat wisata ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam menggunakan kendaraan bermotor Ada 3 rute yang bisa sahabat lewati untuk sampai ke bukit-teletabis dari pusat kota Yakni melalui Jalan Nasional 3, Jalan Raya Penataran, dan Jalan Ciliwung Biasanya, kebanyakan pengunjung memilih untuk lewat Jalan Raya Penataran karena lebih dekat Selama di perjalanan, sahabat akan ditemani dengan pemandangan hijau, asri, dan udara yang sejuk Pemandangan yang disajikan di bukit-teletabis ini sangat indah Perbukitan hijau yang berada di bukit-teletabis memiliki pemandangan yang tampak hijau Yang berupa perkebunan teh yang berada di atas perbukitan Tidak hanya itu saja, bukit-teletabis juga memiliki berbagai fasilitas lain Seperti pemandangan alam Gunung Kelut yang sangat indah Bukit-teletabis ini juga sudah dilengkapi berbagai macam fasilitas yang dibuat khusus untuk para pengunjung Selain itu, ada beberapa wahana yang bisa kita jajal yang dikenakan biaya tambahan Seperti menaiki balon udara Kemudian ada rumah pohon Bahkan para sahabat bisa berfoto langsung dengan para teletabis yang ada di sana Penasaran kan? Makanya datang yuk ke Kabupaten Blitar Masih di Blitar, kota kelahiran Bung Karno ini terkenal punya banyak hasil kesenian Salah satunya barongan Kesenian pertunjukan yang ditampilkan secara berkelompok dan menggambarkan seekor singa prakasa Biasa dianggap menyeramkan oleh orang yang menyaksikan Akan tetapi jangan salah Kesenian ini memiliki nilai kebudayaan yang sangat kental Kirananisa, Mahardika, Kota Blitar Sahabat, Kota Blitar menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak sekali kesenian dan kebudayaan lokal Yang mana hingga kini masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat dan pemerintah Kota Blitar Salah satu kesenian yang hingga kini masih eksis adalah seni barongan Barongan merupakan kesenian pertunjukan yang ditampilkan secara kelompok Menirukan keperkasaan gerak seekor singa raksasa Properti yang digunakan tentu sebuah barongan dengan bentuk mirip kepala singa Sebagian orang menilai bentuk dari barongan ini menyeramkan Namun jika diamati lebih detail, justru menunjukkan nilai kebudayaan yang sangat kental Seniman barongan atau pembarongan yang tampil dalam sebuah pertunjukan Lebih menonjolkan sisi kuat dan perkasa mengikuti alunan musik gamelan Jenis barongan yang ditampilkan sendiri ada banyak Namun di Kota Blitar setidaknya ada lima jenis barongan yang sering ditampilkan Triiman Prasetyono Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyebut Lima barongan itu diantaranya barongan kepro, barongan kucingan, barongan sodok, barongan sembur dan lain-lain Menurut Triiman, masing-masing barongan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda Yang paling mudah adalah barongan kucingan karena ukurannya tidak terlalu besar Jangan heran ya kalau barongan kucingan ini banyak ditadikan oleh remaja perempuan Nah sedangkan untuk barongan yang memiliki unsur atraktif paling tinggi adalah barongan sembur Pembarong akan menyemburkan api di tengah-tengah penampilannya Pembarong jenis ini harus melewati masa latihan yang panjang dan memiliki jam terbang yang tinggi Untuk melestarikan jenis kesenian ini, Triiman mengaku rutin menyelenggarakan gebiar seni barongan Tahun ini pihaknya bekerja sama dengan Dewan Kesenian dan Pakuyupan kelompok jaranan Pakoja Untuk menyelenggarakan gebiar barongan belitaran pekan lalu Selain melestarikan kesenian lokal, namun juga untuk memberikan panggung bagi seniman barongan Yang vakum hampir 7 bulan akibat pandemi COVID-19 Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, gebiar barongan tahun ini diselenggarakan secara virtual Untuk menghindari kerumunan masa Seperti diketahui, barongan merupakan kesenian pertunjukan yang selalu berhasil menyedot perhatian masa Dalam kegiatan yang berlangsung di gedung kesenian Aryoblitar ini Setidaknya melibatkan sekitar 150 penari dari kota Blitar Triiman menambahkan, selain kesenian barongan, memasuki new normal ini Pihaknya juga memberikan fasilitasi bagi beberapa kesenian lokal lainnya Untuk menyelenggarakan pertunjukan secara virtual Mulai dari pertunjukan musik roncong, karawitan, jaranan, hingga pagelaran wayang kulit Nah, itu tadi sahabat beberapa kesenian di kota Blitar yang hingga kini masih eksis Saya Kirana Nisa, Mahardik FM, Kota Blitar Selanjutnya kita ke Kabupaten Ngawi Ada sebuah situs berupa rumah tua bersejarah bernama Kepatihan Dengan nilai sejarah yang tinggi, banyak anak muda di Ngawi yang sering bikin konten di sana Rencananya, pemerintah Kabupaten Ngawi akan melaksanakan restorasi pada Kepatihan Untuk melestarikan jagar budaya dan mendongrak pariwisata setempat Kita dengar cerita dari Renata Surya, Suara Ngawi Di Kabupaten Ngawi ada sebuah rumah tua bersejarah yaitu situs Kepatihan Ngawi Yang merupakan bangunan peninggalan patih Pringgo Kusumo Lokasi situs ini berada di Jalan Patiunus, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Akses jalannya sangat mudah karena terletak dekat dengan pasar besar Ngawi Situs Kepatihan Ngawi ini sedang dalam tahap restorasi dan renovasi Yang nantinya menjadi kawasan wisata sejarah andalan Kota Ngawi Bangunan rumah ini memiliki desain khas masa lampau dengan memiliki teras depan yang luas Rumah tersebut berdiri megah pada tanah seluas 2,01 hektare Lama tidak terurus dan tidak terjamah oleh pihak pemilih hak waris Maka pemerintah Kabupaten Ngawi berupaya menyelamatkan warisan budaya Yang nantinya bakal ditetapkan sebagai jagar budaya Karena bangunan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi Tak terkecuali anak-anak muda Ngawi yang ingin membuat konten sejarah Biasanya sering datang kekepatian Bahkan ada salah satu konten yang memuat pencarian barang-barang peninggalan yang terpendam Yang ada di sekitar Kepatihan Pernah menemukan sebuah benda bersejarah Saya Dab dari channel Metal Glorne Kemarin kita memakan pencarian dalam rangka pembuatan konten Youtube di channel Metal Glorne Tidak merusak jagar budaya tersebut Renata Surya, Suwera Ngawi Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik selain dikenal sebagai kota santri Ternyata juga memiliki minuman khas bawayan Wedang jaguar namanya Kepanjangan dari jahe dan gula merah Minuman hangat yang alat minumnya menggunakan daun serai Khasiatnya juga banyak Harganya pun murah Cocok sebagai menu yang harus dijajaki saat Anda ke Kabupaten Gresik Anissa Hanif, Suara Gresik yang punya cerita Masih seputar kuliner khas Kabupaten Gresik Jawa Timur Kali ini tentang wedang jaguar atau disebut juga jahe gula merah Minuman hangat berbahan jahe gula merah khas bawayan Yang unik dari minuman ini adalah alat ulepnya menggunakan batang serai Tanaman yang sudah dikenal luas sebagai tanaman obat Perpaduan rempah tradisional tersebut Dipercaya mampu meningkatkan vitalitas dan imunitas Terutama di masa pandemi Minuman segar dan hangat ini bisa dinikmati dengan harga Rp 7.000 per gelas Munir selaku penjual wedang jaguar ini mengatakan Sejak pandemi COVID-19 Wedang jaguar menjadi minuman favorit yang banyak diburu warga Komposisi rempah-rempah tradisional sangat membantu meningkatkan imunitas vitalitas Sehingga wedang ini laris manis Untuk pembuatan wedang jaguar setiap 2 hari menghabiskan 5 kg batang serai Sementara untuk jahe setiap harinya 2 kg Sejak membuka usaha berjualan wedang jaguar pada tahun 2016 Omset penjualannya meningkat drastis di musim pandemi Selain bisa dibungkus, kalian juga bisa meminumnya di tempat Bagi kalian nih yang ingin menikmati hangatnya minuman tradisional Bisa mampir di warung jaguar Samping pintu masuk perumahan alam Bukit Raya Di kecamatan Kebomas, Kabupaten Gersik Saya Anissa, suara Gersik, mengabarkan untuk Potret Jawa Timur Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Malawapati Bojonegoro dan RGR Tulungaku Terima kasih telah menonton!